Bikin lapar semua orang, Semarang Maledang Wajib banget nonton bikin lapar spesial Semarang Desia Semarang Manja Maledang Luar biasa Ada bubur di Semarang katanya enak banget Ini enaknya, luar biasa ya Berhenti, berhenti gak? Berhenti gak? Berhenti aku sudah lapar, makasih mas Besti Kita gak tau makan apa ya, sampai jam 12 malam ini gak jam 12 malam, ini jam 1 Bikin lapar semua orang, Semarang Besti, kalo lagi di Semarang dijamin gak bakal kelaparan tengah malam deh Karena ada kuliner yang baru buka jam 11 malam Yaitu bubur ayam Java, Pak Gio Lokasinya ini persis ada di depan mal di Jalan MT Haryono Cus kalo gitu langsung aja kita eksekusi Belayangmu Permisi Assalamualaikum Halo Mas Apa kabar? Waduh ada vlogger terkenal juga loh Aku udah makan? Aku udah makan 5 porsi Enggak banget ya 5 porsi Enggak 1 porsi Yaudah Nih harus dicobain Bubur ayamnya yang pake Apa? Sembur gitu Semur Ada semur Lontongnya Encs Buat bikin bubur sayur Terakhir ini Terakhirnya kita kasih bubuko Ya ya Besti Besti Tau gak Kita pilih beberapa menu bubur Yang sebenernya cuma ada di Semarang doang Di Jakarta gak ada Bikin lapar semua orang Semarang emang tercetar ya Ya aku tuh bener-bener gak nyangka banget Ada bubur katanya bisa seenak ini Tadi aku udah rekomendasi sama temenku yang youtuber itu juga Dia kan suka makan Gimana? Yuk Coba Ayo Iya kan? Jadi mereka tuh punya 2 jenis bubur Besti ya Ini mereka ada bubur yang pake sayur Untuk penyedap rasanya dia pake kaladu kedelai Nah aku mau cobain buburnya ini Katanya enak sekali Besti Ya Sedikit dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Tekan banget selengguman dan suaranya Bayangkan aku tebalikin di meja Beneran Aduh Aduh Gusti Ini bona banget kok bisa se-bona ini ya? Wow Ini kayak waw 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 Gitu loh Ini ekspresi makan bubur tuh waw 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 Sebenernya ini tipenya yang berkuas Jadi harusnya kita campurin sama kuas sayurnya ini Besti Nih Nah ini sayurnya guys Setiap ya Dia sayurnya ini kayak sayur opor gitu Jadi kita seborin dulu kesini Wuuuy Apakah dia akan semakin jelegur ya? Mari kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Wah 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 Besti Emang ya Culiner di Semarang itu Nggak ada habisnya Ternyata Makan bubur di tengah malam gini tuh Endul juga loh Enak banget Ini aku beneran speechless ya guys Ada bubur jam 12 malam dan rasanya bener enak banget Ya thank you Semarang Besti Kalau begini jatuhnya kayak lontong sayur medan ya Iya ini tuh tadi yang aku bilang ke Incas Aku rasain ya Sebenernya mirip-mirip rasa lontong sayur medan kuahnya Tapi ini nih makannya pakai bubur Dan dia ada kondimen isi-isiannya yang sedikit berbeda ya Ala-ala Jawa, ala Semarang dengan telur bacem Kalian ke Semarang Nggak nyobain bubur ini Kalian belum ke Semarang Should be Definisi inovasi yang kreatif banget nih di Semarang Buburnya dikasih kuah sayur yang mirip sama isian dari lontong sayur Best banget deh Besti Besti Yang tadi yang pakai kuah lontong sayur sekarang ini yang kuah kecap Ini kuah kecap ya Mau coba unboxing originalnya dulu ya Ayem suwir sama Buburnya pasti enak juga Yuh Buburnya se-enak itu sih Pak, beneran aku nggak bohong Ini ampe aku ini apalagi suruh omongin ini enak kali Sampai muka kamu bisa disari yuk Abis Mungkin untuk kuahnya mungkin kita nggak bisa semua disaborin ke sini ya Supaya nggak terlalu maris kali ya Nah kalau ini bubur ayam Biar kita bisa pakai kelupuk gitu Kalau aku ini prefer lebih ke tim bubur diaduk Karena kalau nggak diaduk itu kayak hampak makan bubur ya Punya aku juga diaduk Gimana dong sama-sama diaduk kita ya Bismillahirrahmanirrahim Ternyata 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 Tambah enak Besti setelah udah diguyurin si kuahnya semur atau kecapnya ini Karena Ini mungkin kalau pagi-pagi aku makannya mungkin aku bisa habis tiga mangkok Jujur Jujur Just sama Olive aja Sampai nggak berhenti ngebukurnya tuh Besti Saking endulnya Biasalah Ponemennya juga diaduk ceker Besti Hmm Orang Semarang ternyata Kulinernya goknya juga loh Gokil nggak kalah ya sama Jogja Bismillahirrahmanirrahim Ya ampun Kalau makan disini jadi makin komplit Karena ada cekernya juga yang endul nih Besti Rasanya tuh manis Kayak Rada-rada kayak ini ya Bulu-bulu black pepper Tapi Iya ada itu nya Ada black peppernya ya Ada-ada black peppernya kan Jadi itu wangi Dan nggak anir Dan Enak banget pokoknya Mari kita singkat lagi cekernya Besti Fiks deh Kalau Besti kelaparan tengah malam di Semarang Wajib dateng ke bubur ayam Pak Gio ini ya Karena rasanya tuh gurih Dan porsinya pas Bikin kenyang Jadi Besti jujur ya Ini akan menjadi salah satu pengalaman aku Kuliniran malam di Semarang Yang paling Memukau banget Mengikat hati Dan akan terbenam di memori aku Yuk kita kasih penilaian untuk bubur Pak Gio Yang ada di Semarang ini Wih Tandanya bikin lapar Apa Tak pada param timet Cepada Terima kasih telah menonton!